Oke guys, Asho is here. Oke kali kita lanjut game Angel Squad lagi guys ya. Jadi di video kali ini ya aku mau coba ini guys ya, coba gacha lagi ya. Karena disini aku udah ini guys, tapi menurut aku ini game agak susah juga ya guys ya. Agak susah ngumpulin material-material gachanya sih guys ya. Dan juga storynya juga susah sih guys menurut aku sih. Ini apaan nih? Uh lumayan ya. Nah jadi kemarin kan aku gacha tuh di live stream ya guys ya, gak dapet apa-apa guys ya, ampas semua co. Aduh parah banget cuy. Nah ini aku mau coba gacha lagi guys ya. Disini aku ada, sebenarnya sih harus 2x multi untuk jaminan dapet ya guys ya. Tapi ini material gachanya susah sih guys. Dan ada yang nyarani ke aku tuh gacha sekali-sekali. Kita coba gacha sekali-sekali aja guys ya. Kita coba gacha disini guys. Karena aku pengen dapet si AWM ini guys ya, atau SKS lah ya. Tapi SKS ada yang bilang tuh dapetnya nanti di login 7 hari guys. Apa benar ya? Coba kita lihat ya, login kumulatif. Hari ke 7. Oh iya benar guys, ini bisa dapet ya. Ini guys ya SKS ya. Oke 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 oke. Kalau kalian yang pengen lihat formasi aku, aku pakai ini ya guys ya. XM1014 yang shotgun itu ya. Udah gitu aku pakai M16 sama Kibizet dan PP Bison ya guys ya. Satu-satu SSR aku guys. Disini aku punya banyak karakter sih guys. Ada banyak karakter. Cuman aku gak tau mau pake yang mana lagi nih guys ya. Ini aku dapet juga nih. Si HK416. Cuman ini bagus apa enggak guys? Tau aku rifle bagus sih guys. Jadi disini ada beberapa jenis karakter. Rifle, pistol, SMG ya. SMG sama sniper guys ya. Kalau rifle itu jaraknya menengah sampai, apa, dekat sampai menengah guys ya. Kalau misalnya sniper jarak jauh sampai menengah. Kalau pistol itu jaraknya itu, kalau dibilang dekat sama menengah lah ya. Gak begitu jauh sih guys. Sama dengan SMG guys. Gak begitu jauh ya. Shotgun jarak dekat guys ya. Oke, jadi ini yang shotgun nih guys. Kalian bisa lihat ya bentuknya ini. Ya begini-beginilah guys ya. Sesuai namanya juga tuh senjata-senjatanya guys ya. Oke, jadi di video kali ini aku pengen gacha guys ya. Aku gak tau juga mau ngelanjutin story-nya guys. Susah banget sih. Ini aku dari story keempat guys ya. Ini nge-stuck sih guys disini. Susah guys musuhnya. Susah banget guys ya. Nah, di ketiga ini aku cuma dapet bintang 1 guys ya. Lawan bossnya ini bener-bener susah sih guys. Tapi, syukur aja lewat ya. Nanti aku coba lanjutin di chapter 1. Tapi yang di mode sulit kali ya guys ya. Nah, yang ini ya. Semoga, semoga adianya worth it guys ya. Ini game agak pelit juga sih menurut aku guys ya. Untuk ngumpulinnya ya. Gak begitu mudah guys. Diamondnya juga dapetinnya susah sih menurut aku ya guys ya. Menurut aku nih. Sekali lagi menurut aku. Jangan dikatain guys. Kita kan punya perspektif sendiri guys ya. Oke lah. Dapet banyak bacot. Langsung aja kita mulai gacha guys. Kita coba gacha sekali-sekali ya guys ya. Oke, warna ungu. Dapet eser. Dapet kibizit lagi guys. Bisa kita limit break lagi ya. Kibizitnya. Lanjut lagi. Wih, dapet lagi guys. Eser lagi guys. Dapet shotgun ini lagi guys ya. Nice banget. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh, ini kalau yang ampas kita lewati aja guys ya. MP5. Lagi, lagi. Ampas. Balik lagi, balik lagi. Please. Ayo dong. Dapet lah. Gak ada-dapet eser loh guys. Susah banget ini game ya. Oke. Masih ada. Masih ada ya guys ya. Hih, air mulu guys. Sumpah loh. Susah banget dapet eser-eser ya guys ya. Wah, eser lagi. Tapi lebih oke. Satu persatu guys. Wuh, ini baru nih. Wuh, dapet sniper jarak jauh nih guys. Wuh, boleh nih. Boleh nih. Coba aku pake guys. Karena setau aku tuh sniper aku gak ada yang bagus ya guys ya. Wuh, dapet sniper guys. Mana-mana tadi tuh? M24. Nah, ini guys ya. Wah, gila. Ini skillnya apa sih? Menembakkan hulu ledakan penembus armor. Menyebabkan damage pada musuh sekaligus menghancurkan. Wah, mantep nih guys ya. Kita coba pake dia nanti gantiin... Hmm, ini guys ya. M16 kali ya. Karena ini aku udah punya kibizet nih. Kalau untuk jarak ini ya. Untuk rifle ya guys ya. Kibizet ini udah punya guys. Kita bisa limit break lagi kah? Wuh, gak bisa harus level 50 ya guys. Nanti kita naikin levelnya ya. Sama ini juga nih. Mau aku limit break juga nih guys ya. Ini harus level 50 juga nanti guys. Gampang ya. Ke bintang 1 besar tapi guys ya. Bintang 1-nya besar ya. Oke, oke, oke. Berarti nanti formasi aku pake pipe bison. Abis itu kibizet sama SM 1014. Udah gitu sama pake sniper ini ya guys. M24 ya. Karena setau aku di team itu harus ada sniper yang kuat sih guys ya. Setau aku nih. Oke, kita ambil dulu nih. Oke, udah. Terus nih kita ambil lagi ya. XP-nya di sini juga agak susah sih guys ya. Dapetinnya ya. Aku XP-nya ada berapa sih? 26 guys. Sikit banget cuy. Susah cuy. Susah cuy. Ngambil XP-nya itu susah banget guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Apakah bisa dapet sampai... Ini udah pake diamond sih guys. Bisa dapet sampai 50 gak guys ya? Biar dapet jaminan nih. Sebenernya nanti bakalan dapet SSR juga sih guys. Karena ini kan di 50 dapet kan guys. Iya, di 50 dapet ya. Tapi sekali gacha 180 guys. Mahal banget ya. Oke, masih ampas. Dapet nova lagi guys. Gak jelas. Wah, gila. Parah banget ya guys ya. Sumpah ini game. Susah loh gachanya loh. Terakhir guys, terakhir ya. Jebret! Gak pernah mau kuning ya guys. Sisa berapa tuh? Sisa 6 ya guys ya. Udah gak ada lagi nih material gachanya guys. Udah gak ada lagi nih. Harus top up ya guys ya. Ini top upnya dapet berapa sih? Ini top up segini aja dapetnya cuma... 450 diamon sama 20 guys. Gila loh ini game ya. Bener-bener, bener-bener. Bener-bener ya. Gak ada lagi sih yang bisa dibeli guys. Ya, nanti aku coba lanjutin lagi di story paling ya guys ya. Aku naikin level dulu karakter. Sisanya nanti... Mungkin sniper itu gak usah aku pake dulu lah guys ya. Karena kan kita mau dapet AWM juga guys. Pasti karakter SSR lebih bagus ya guys ya. Setau aku sih. Sekarang aku mau coba naikin dulu nih guys ya. Level yang ini guys. Kibizet ya. Bisa gak ke level 50? Level 45 doang cok. Susah loh. Aduh, mau dibikin level 50 aja susah ya guys ya. Wah sedih banget sih main kayak gini. Aduh, bingung guys. Apa kita naikin ini aja guys ke level 50 ya? Karakter SSR satu-satunya nih. Kayaknya sih aku harus re-roll sih guys main game ini ya. Kayaknya harus re-roll guys. Parah sih ini aku naku menurut aku jelek sih guys ya. Ini worth it gak dipake ya guys si M24-nya ya. Soalnya kan mau dapet AWM juga guys ya. Ya nanti aku cobain lah guys ya. Oke lah guys. Mungkin segini aja videonya untuk Angel Squad ya. Aku gacha gak dapet juga guys. SSR-nya guys kayak memang harus Garantit nih di 50 kali gacha baru dapet ya guys ya. Yaudah, nanti kita lanjut lagi guys untuk game ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan kayak biasa jangan lupa cek video lainnya. Nanti aku taruh di NPO, oke? Dan kita akan bertemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax